Halo dunia, kembali lagi di channel Tutoring. Di video kali ini saya akan memberikan tips top up gopay peps biaya admin. Untuk itu, buat kalian yang ingin tahu caranya, bisa simak videonya. Sebelum lanjut, teman-teman bisa subscribe dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan tutorial lainnya. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Di sini kita melakukan top up menggunakan jasa aplikasi lain, yaitu aplikasi Flip. Untuk itu, kita install terlebih dahulu aplikasinya. Pertama buka playstore, cari Flip, ini dia aplikasinya, lalu install. Setelah terinstall, kita buka aplikasinya. Jika kalian belum mempunyai akun, bisa pilih buat akun. Di sini saya sudah mempunyai akun ya. Kemudian pilih masuk. Masukkan email dan password. Kemudian pilih masuk. Tunggu sebentar hingga login berhasil. Pastikan kalian verifikasi data KTP terlebih dahulu, sebelum lanjut menggunakan aplikasi Flip, agar bisa digunakan transaksi seperti ini. Untuk tutorialnya, saya sertakan link cara verifikasi akun Flip di kolom deskripsi. Setelah terverifikasi, pilih kirim uang gratis. Lalu tambah harganing baru. Klik di sini. Pilih e-wallet. Kemudian pilih Gopay. Selanjutnya, masukkan nomor Gopay kalian di sini. Pastikan nama penerima Gopay benar. Setelah itu, klik lanjut. Masukkan nominal top up Gopay kalian di sini. Setelah yakin, klik lanjut. Di sini pastikan kembali nominal dan penerima benar. Jika sudah, pilih lanjut ke metode pembayaran. Di sini kalian bisa pilih transfer dari bank manapun. Banyak sekali pilihannya, dari mulai bank BUMN sampai bank swasta. Saya contohkan menggunakan BNI. Setelah itu, catat nomor rekening tujuannya. Dan nominal yang harus kalian transfer. Setelah tercatat, kalian bisa lakukan transfer menggunakan bank kalian. Dengan catatan, bisa menggunakan ATM ataupun mobil banking yang kalian miliki. Saya contohkan menggunakan BNI Mobile Banking. Pertama, buka BNI Mobile. Lalu login. Bisa menggunakan PIN maupun sidik jari. Setelah login, pilih menu transfer. Pilih BNI. Kemudian pilih input baru. Isikan rekening tujuan dengan rekening yang telah kita catat tadi. Kemudian masukkan nominal persis seperti yang di catat di aplikasi Flip sebelumnya. Di sini nominal saya sebesar 50.109.000 rupiah. Setelahnya, pilih selanjutnya. Pastikan nominal dan nomor rekening tujuan benar. Setelah itu, masukkan password kalian. Jika sudah yakin, klik selanjutnya. Dan transaksi berhasil. Setelah itu, kita keluar aplikasi BNI Mobile. Lalu buka Flip kembali. Pilih transaksi terakhir kalian yang ini. Kemudian klik bagian saya sudah transfer. Lalu klik X untuk kembali ke beranda. Di sini kita tinggal menunggu transaksi kita. Geser ke bawah untuk merefresh-nya. Tunggu hingga transaksi berubah menjadi berhasil. Setelah berhasil, klik untuk melihat detail transaksinya. Di sini adalah bukti transaksi kalian. Pilih undut jika kalian memerlukan buktinya. Kemudian kita akan cek di aplikasi Gopay. Kita keluar aplikasi Flip. Lalu buka Gojek. Di sini saldo saya sebesar Rp51.000. Untuk melihat detail transaksinya, kita klik bagian saldonya. Dan ini adalah detail transaksi top-up Gopay yang sudah kita lakukan. Yaitu sebesar Rp50.000. Tanpa terpotong biaya admin sedikit pun. Oke, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Apabila bermanfaat, kalian bisa like dan share videonya. Bila ada pertanyaan, bisa komen di bawah. Sekian dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.